Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Kemarin aku masak bacem teman-teman Tapi ini baceman basah ya Gak digoreng Baceman seperti ini adalah khas semarang Biasa dijual di warung-warung Atau kalau di pasar-pasar Dijual untuk pelengkap gablok pecel semarang Oke langsung aja kita mulai masak ya Nah yang bedain dengan bacem biasa Ini bumbunya ditumis ya Karena nanti gak akan digoreng ya bacemannya Tumis bumbu hingga matang Dengan sedikit minyak aja Lalu kemudian tambahkan air Selanjutnya kita tambahkan bumbu rempas Salam lengkuas gula merah Kemudian tambahkan kaldu Garam secukupnya Kemudian tambahkan telur Nah kalau telurnya opsional ya teman-teman Bahan utama biasanya tahu dan tempe Tahunya pakai tahu yang berkulit Biar gak mudah hancur Selanjutnya kita aduk rata Nah kalau bacem semarang Ini pakai kecap manis Aku biasanya kalau bikin bacem Jogja Gak pakai kecap ya teman-teman Gula merah aja Karena nanti digoreng Biar bersih Nah karena ini gak digoreng Jadi ini pakai kecap manis Nah selanjutnya tinggal masak Sampai kuah habis dan menyusut Dan kemudian bumbunya ini Sampai menyelimuti Bahan-bahan yang kita bacem Seperti ini Jadi digongseng-gongseng Biar minyaknya itu keluar lagi Oke seperti ini udah jadi ya Selamat mencoba Bye-bye Sampai jumpa